Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya tentunya Jadi teman-teman pembahasan kali ini itu karena saya penasaran Kenapa dalam satu tahun itu kok ada 12 bulan Kenapa tidak 13 bulan ataupun mungkin hanya 10 bulan Atau mungkin dulu pernah ada 10 bulan Jadi kita akan membahasnya disini teman-teman Apakah memang benar adanya bahwa penentuan satu tahun 12 bulan ini maksud saya Memang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum masehi ataupun mungkin sejak zaman burba Atau hanya penentuannya ini memang standarisasi dari zaman yang sudah modern ini Oke tanpa berlama-lama ya teman-teman langsung saja kita akan membahasnya disini Oke disini kita akan membahasnya tentang kalender masehi ya teman-teman Bukan hijri ataupun yang lainnya ya Jadi pengkalenderan masehi ya tahun 2021, tahun 2022 Kalau hijri akan masih 1400an Jadi kalender masehi itu kalau dalam bahasa Inggris itu anodomini teman-teman Ini apa ya istilahnya sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian atau Gregorian Nah apalagi ini kalender Julian ataupun Gregorian Nanti kita akan jelaskan Ini kita penjelasan dulu tentang kalender masehi Nah kalender masehi ini teman-teman itu berdasarkan pada tahun tradisional Yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazirat Akhirnya masehi ini ya teman-teman dihitung sejak hari tersebut Dan kalau zaman-zaman sebelum itu disebutnya sebelum masehi atau SM ya Misalkan 1000 SM berarti 1000 sebelum masehi Nah bagaimana sih nenek moyang kita itu menentukan pengkalenderan sebenarnya Apakah memang langsung 1 masehi, 2 masehi, 3 masehi sampai sekarang 2021 masehi Terus dari mana datangnya 12 bulan dalam 1 tahun ini teman-teman Nah nenek moyang kita dulu ini ya teman-teman Ini membuat kalender itu berdasarkan berbagai macam perhitungan teman-teman Jadi mulai dari perhitungan astronomi, pergantian musim, peristiwa politik hingga prediksi kiamat Makanya kemarin ada yang memprediksi kiamat 2012 itu ya Jadi pada umumnya ini kalender dibuat untuk mengetahui perhitungan musim Nah sistem perhitungannya ini pada waktu itu mengikuti dengan matahari teman-teman Jadi seperti kalender tertua ini pada zaman Babylonia dan Mesir kuno itu masih mengikuti matahari Jadi bisa dibilang sistem yang mengikuti matahari itu masih dibakai sama kalender Yunani dan kalender Barat lainnya Bahkan sampai sekarang ya Kenapa kok harus mengikuti perhitungan matahari teman-teman Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa nenek moyang kita kalau orang zaman dahulu itu sistem perekonomiannya itu rata-rata pertanian Jadi pengkalenderan ini itu akan berguna sekali untuk menentukan kapan musim panen, kapan musim tandur, kapan musim tanam, terus kapan musim kemarau, kapan musim dingin, kapan seharusnya melakukan bercocok tanam Bercocok tanam dalam artian ini menanam ya teman-teman bukan yang lainnya ya Dan kapan misalkan musim hujan, musim kemarau Jadi sangat diperlukan sekali pada zaman dahulu Nah seiring berjalannya waktu teman-teman Nenek moyang ini tidak hanya mengkalenderkan istilahnya hanya untuk musim tanam, musim panen dan lain sebagainya Kalender ini akhirnya dibuat sesuai dengan acara-acara keagamaan Terus acara-acara yang membuat adat istiadat tersebut menjadi sebuah kontrak sosial teman-teman Istilahnya misalkan ada hari besar itu di kalendri, ditanggali Nah kedua hal inilah yang menjadi, apa ya istilahnya menjadi kontrak sosial teman-teman Kontrak sosial ini terjadi karena memang kalendernya ini terus dipakai Harinya itu sama Nah akhirnya misalkan dalam 1 tahun itu seharusnya musim panen 2 kali itu sudah menjadi kontrak sosial Misalkan dalam upacara adat istiadat itu masuk bulan Maret Nah pasti pada bulan Maret ada acara adat istiadat Nah sudah masuk dalam kontrak sosial Nah sebenarnya awal penentuannya sehingga kok sudah terjadi 12 bulan ini bagaimana? Apakah memang pada saat membuatnya ini kok langsung 12 bulan atau berapa bulan sebenarnya? Jadi kalau misalkan kita jelaskan dari awal hingga akhir itu panjang banget teman-teman Jadi singkatnya ya Itu kalender yang kita gunakan sekarang ini mengadopsi sistem kalender Romawi Jadi awal mulanya sistem kalender Romawi ini hanya memiliki 10 bulan atau 304 hari saja Nah kan berarti zaman dahulu belum ada 12 bulan dalam setahun Tapi 10 bulan atau 304 hari saja dalam setahun Nah jumlah 10 bulan ini teman-teman setelah dilakukan Terus setelah dijalankan oleh nenek moyang kita Ini kemudian dianggap kurang tepat Jadi tidak bisa sinkron dengan pergantian musim yang terjadi Mungkin pada waktu itu sudah seharusnya misalkan ini musim hujan Tetapi di kalendernya ini masih musim kemarau Nah seperti itu Kalau dulu kan alam masih asri Dan mungkin masih sesuai dengan apa yang diprediksikan Kalau sekarang mungkin Desember saja kadang kemarau Yang seharusnya musim penghujan Hingga akhirnya Kaiser Romawi pada waktu itu Numa Pompilius ini menambahkan 2 bulan baru Yakni Januari dan Februari Nah kemudian setelah itu teman-teman Disempurnakan lagi oleh sistem kalender Julian Tadi kan ada Julian Glegorian Nah ini Julian dulu ya Nah nama Julian ini diambil dari Julius Caesar Ini juga nama Kaiser Romawi Dan sistem kalender dari Julian ini Diadaptasi maksud saya Juga dari perhitungan kalender zaman Mesir kuno Karena memang pada waktu itu Kalender ini banyak sekali teman-teman Versinya ya Ada zaman Mesir kuno Ada zaman Yunani kuno Dan lain sebagainya Jadi pada waktu itu memang menganutnya adalah zaman kalender Mesir kuno Akhirnya setelah ditetapkan menjadi 12 bulan Tahun barunya menjadi 1 Januari Karena sebelumnya pada waktu itu Nenek Mo yang kita merayakan tahun baru itu di bulan Maret Berarti teman-teman Karena belum ada bulan Januari sama Februari Nah untuk penamaan nama bulan Januari Februari sampai Desember Itu di episode berikutnya ya teman-teman Nah kalender dari Julian ini Versi Julian Ini digunakan sampai tahun sekitar 1500an teman-teman Kebelakang ya Nah pada waktu itu Setelah bangsa Eropa ini mulai mengembangkan sains Dan memahami astronomi Sistem kalender ini agak sedikit perubahan teman-teman Digantikan oleh sistem kalender Gregorian Yang pertama ada sistem kalender Julian Yang kedua sistem kalendernya Gregorian Nah Gregorian inilah yang sampai saat ini terus digunakan Jadi apa alasannya kok kalender Julian ini Sampai diganti dengan yang Gregorian Padahal bulan juga sudah sesuai dengan yang sekarang 12 bulan dalam setahun Jadi kalender Julian ini teman-teman Itu dalam 1 tahun Harinya itu terdapat 365,25 Nah ternyata hal ini itu kelebihan 11 menit Dari perputaran bumi terhadap matahari yang sesungguhnya Ini ya kata ilmuannya ya Seperti itu Jadi meskipun terdengar ya 11 menit itu kan kecil sekali ya teman-teman Istilahnya sekelibet gitu lah ya Nah tetapi misalkan diakumulasikan teman-teman 11 menit ini per tahun 11 menit per tahun 11 menit per tahun Akhirnya kalender Julian ini tidak bisa istilahnya lifetime Jadi kalender Julian ini harus disesuaikan setiap 128 tahun sekali Jadi setiap 128 tahun harus disesuaikan kembali Harus di refresh kembali Ditata ulang kembali Jadi istilahnya tidak bisa lifetime Tidak bisa digunakan untuk waktu yang tidak ada batasnya teman-teman Itu kekurangan jadi kalender Julian yang diteliti oleh para sains dan ilmuwan Eropa pada waktu itu Nah keunggulannya apa nih kalender Gregorian ini sehingga kok dipakai sampai sekarang Yang pertama kali mengusulkan ini adalah dokter Alicius Lilius dari Napoli Italia teman-teman Nah apakah hal ini itu disetujui oleh para bangsa Eropa dan pada waktu itu mungkin bangsa-bangsa di dunia Ya termasuknya ada yang menyetujui Ada juga yang tidak teman-teman Jadi ada beberapa yang masih menggunakan pengkalenderan Julian Bahkan Rusia itu masih juga menggunakan pengkalenderan Julian pada waktu itu Nah setelah ditetujui oleh Paus Gregorius ke-13 teman-teman Jadi pada waktu itu pada tanggal 24 Februari 1582 Akhirnya kalender Gregorian ini disetujui Tetapi pada waktu itu kan belum menyeluruh penggunaannya di seluruh dunia Nah penanggalan tahun dari Gregorian juga berdasarkan tahun Masai teman-teman Jadi apa istilahnya asal-usulnya juga sama dengan yang Julian Terus Gregorian ini dalam satu tahun berapa hari Jadi untuk yang pengkalenderan Gregorian ini satu tahun terdapat 365,2425 hari Ini katanya itu lebih akurat menggambarkan perputaran bumi terhadap matahari teman-teman Dan juga pada waktu itu kan terdapat juga tahun kabisat Baik kalender Julian maupun Gregorian Nah tahun kabisat setiap bulan Februari Dari dulu emang bulan Februari ya Baik Julian maupun Gregorian ini sebenarnya sudah ada tahun kabisat Terus akhirnya kok kenapa pengkalenderan Gregorian ini disetujui oleh semua bangsa itu Karena memang pada waktu itu penduduk bumi ini kan pengen punya kalender yang sifatnya lifetime teman-teman Bisa dipakai terus-terusan tanpa istilahnya harus mengupgrade lagi Mentata ulang lagi kalendernya setiap berapa ratus tahun sekali Akhirnya pengkalenderan Gregorian itu dipakai sampai sekarang Karena sudah distandarisasi teman-teman Jadi yang dipakai sampai sekarang teman-teman Yang tahun masa ini adalah pengkalenderan Gregorian Oke Jadi apakah kalender Gregorian maupun Julian ini terdapat tahun kabisat Untuk menyesuaikan dalam satu tahun ini supaya istilahnya kalau di kita genep lah ya Ben genep ya di nonek ya Nah dari dua pengkalenderan itu ternyata ada teman-teman Tetapi berbeda dalam penentuan waktunya Nah pada pengkalenderan Julian Ini kan berlangsung satu tahunnya selama 365 hari 6 jam Tetapi karena bumi ini berevolusi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik Maka pengkalenderan Julian ini kelebihan teman-teman lebih 11 menit tadi ya Nah apakah ada pemecahan solusi dari pengkalenderan Julian Sebenarnya juga sudah ada teman-teman Jadi untuk pengkalenderan Julian ini ada hari-hari kabisat yang memang berbeda dengan kalender saat ini Karena memang dari Julian kan sudah tidak digunakan lagi Jadi untuk tahun kabisat ya teman-teman di pengkalenderan Julian Itu adalah tahun-tahun yang bisa dibagi dengan angka 4 Jadi semua tahun yang bisa dibagi angka 4 itu merupakan tahun kabisat Ini versi pengkalenderan Julian Nah hal ini disempurnakan lagi oleh pengkalenderan Gregorian Setelah pengkalenderan Julian ini mulai tergantikan dengan pengkalenderan Gregorian Apakah pengkalenderan Gregorian tidak ada tahun kabisat? Ya ada buktinya kan sekarang kita ada tahun kabisat Tetapi apakah sempurna teman-teman? Jadi untuk pengkalenderan Gregorian ini setiap 4 tahun itu akan kekurangan hampir 1 hari teman-teman Tepatnya itu 23 jam 15 menit 0,7256 detik Itu untuk pengkalenderan Gregorian Maka untuk mengkompensasi kekurangannya teman-teman Mbak jadinya setiap 4 tahun sekali Tahun yang bisa dibagi 4 ini diberi hari ekstra Yaitu 29 Februari Tetapi karena 5 jam 48 menit 45,1814 detik ini kurang dari 6 jam teman-teman Maka tahun-tahun yang bisa dibagi 100 seperti tahun 1900 Itu bukan tahun kabisat Nah beda dengan pengkalenderan Julian ya Jadi untuk pengkalenderan Gregorian Ini tahun-tahun yang bisa dibagi 100 itu bukan tahun kabisat teman-teman Kecuali bisa dibagi dengan 400 seperti 2000 Terus 1600, 2400 Nah itu termasuk dalam tahun-tahun kabisat Kalau pengkalenderan Gregorian Nah jadi seperti itu teman-teman Tentang pengkalenderan di dunia ini Yang adanya sekarang 12 bulan dalam setahun Ya memang tidak terlalu medetail ya Tetapi menurut saya ya Sudah istilahnya memberikan jawaban atas rasa penasaran saya Kok bisa sih 1 tahun kok 12 bulan Ternyata berasal dari nenek moyang kita Yang pada waktu itu memang sehari-harinya Atau mata penjahariannya itu bertani Dan sesuai dengan musimnya teman-teman Oke untuk episode depan saya akan membahas tentang bulan-bulan Nama bulan lebih tepatnya ya Nama bulan kok bisa dinamai Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember Oke terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh